Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Pengharapan, Iman, dan Kasih Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat Mas Renungan hari ini terampil dari Satu Petrus Pasal yang pertama, ayat yang kedelapan. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Judul Renungan kali ini, Keajaiban Yang Tidak Terlihat, ditulis oleh Mark Dehan. Sabato Dibi pada usia senjanya, ingatan nyonya Goodrich sudah mulai memudar, seiring dengan kenangan akan hidupnya, yang syarat dengan kesulitan sekaligus kebaikan. Sembari duduk di depan jendela yang terbuka ke arah teluk Grand Traverse, Michigan, beliau meraih buku catatannya. Dalam buku itu, ia menuliskan kata-kata yang sebentar lagi, tidak lagi ia kenali sebagai tulisannya sendiri. Saat ini aku sedang duduk di kursi favoritku, dengan kaki bertumpu pada ambang jendela dan hati yang begitu gembira. Gelombang laut yang berkilauan terus bergerak, mengalir entah kemana, aku tidak tahu. Namun demikian, terima kasih Bapakku di surga, atas anugerahmu yang tak terhingga banyaknya, dan kasihmu yang tidak berkesudahan. Aku selalu merasa takjub, bagaimana mungkin aku begitu mengasihi pribadi, yang tidak dapat kulihat. Pasul Petrus juga mengakui kenyataan yang sangat menakjubkan tersebut. Ia pernah melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Tidak seperti para pembaca suratnya, Petrus berkata, Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, bergembira, karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-8 Kita mengasihi Tuhan Yesus bukan karena kita diperintahkan untuk melakukannya, Melainkan karena pertolongan roh Kristus. Sehingga kita pun mulai melihat betapa besar kasihnya kepada kita. Kita tidak sekedar mendengar bahwa dia mempedulikan orang-orang seperti kita. Tetapi kita mengalami sendiri, Kajaiban dari kehadiran Kristus yang tidak terlihat. Dan rohnya secara nyata dalam setiap masa hidup kita. Sabah Turibi bacalah kembali 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Bagaimana cara Allah membuat apa yang tidak terlihat dan tidak terungkapkan menjadi nyata bagi kita. Seberapa terbuka Anda kepada roh Kristus yang hadir di dalam dan bersama diri kita. Bapak kami di surga, tolonglah kami melihat keajaiban kasihmu. Lewat kehadiran anakmu, dan mampukanlah kami mempercayai roh. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!